oke guys dan seperti biasa nih kalau di taman safari Indonesia itu salah satu yang seru itu adalah keliling-keliling lihat-lihat satwa satwa di luar kita ini kurung dan ini dia nih ini mapnya guys bahasanya bahasa Arab aduh aku belum punya wudhu nggak 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 semua tulisan Arab itu Al-Quran guys ya oke kita akan mulai menjelajah bersama dengan tim Taman Safar Indonesia woy ini bukan nanti tengah 15 Juni let's go pak guys ini jerapa jerapa itu eh salah satu hewan tertinggi untuk saat ini ya ya dengan komposisi tulisannya itu memang panjang banget dan dia biasanya makannya tuh pucuk-pucuk pohon jadi dia itu kalau dikasih rumput pun harus digantung di atas seperti yang kita lihat dan ini termasuk salah satu makhluk hidup khususnya hewan yang mempunyai jantung paling besar diantara yang lainnya karena tugas jantung itu memumpahnya tuh harus lebih kencang karena dari otak yang ada di atas sampai jauh banget jadi berapa ukurannya kurang lebih 10 kg ya beratnya gede banget jantungnya doang dan tugas jantung itu mempunyai juga gila ya Wow dan disini katanya sudah ada yang beranak juga udah udah beberapa ekor dan di masa pandemi ini bali safari dan juga perigian juga lahir jerapa juga yang dikasih nama Corona itu di oh iya bener pernah ceritain sama Pak Yansen wih keren dan ini tuh corak dari masing-masing jerapa itu menentukan asalnya juga ada yang dari Afrika Mongolia dan juga Angola ada juga ya kalau batik-batik itu dari Pekalongan sama Putri Riko ada sepuluh wakilnya mampu mempah 600 liter per menit sekali mempah 600 liter liter per menit karena ukurannya tadi 10 kg untuk ukuran jantungnya Wow oke oke itu informasi jerapa yuk lanjut yuk ini harus saya bawa ya